Untuk autoimun, ada gak sih mbak kayak treatment khusus gitu atau apa gitu yang dikasih? Ada, jadi ada di cookbooknya itu tadi, jadi ada step-step bagaimana merawat autoimun, ada penelitiannya kalau autoimun itu biasanya cakra ini kecil, cakra ini tidak seimbang. Biasanya secara emosi, orang autoimun itu banyak khawatir. Karena itu biasanya mereka juga disarankan untuk meditasi secara rutin. Karena saya sendiri autoimun, saya sendiri odai, jadi ngerti sih, cemasnya kayak apa gitu. Saat ini sudah revisi, sudah gak minum ubat lagi, dan okelah, walaupun ada autoimun, I still can't live to the fullest, maksudnya bisa snorkeling, diving, dan lari 5 kilo, saya gak ada masalah sih. Jadi kita diajarin untuk merasakan energi dengan tangan kita, Kemudian diajarin untuk melihat energi, segala satunya perana udara. Jadi ternyata kalau di kota dan di pegunungan, perana udaranya beda. Kalau di pegunungan, di tempat yang masih alami, perana udaranya jauh lebih banyak. Karena itu kesembuhan lebih gampang di sana, dibandingin di kota yang banyak polusi, terlalu banyak orang, dan sebagainya. Kalau perbandingan saya tinggal di Jakarta dan tinggal di Ubud, Bali ya, Saya kalau di Jakarta waktu odai, maksudnya odai, saya tidur, itu saya butuh suilan jam. Kalau gak pake alarm clock, baru bangun. Di Ubud, saya tidur 6-7 jam, saya sudah bangun sendiri. Karena perana udaranya lebih banyak, otomatis tubuhnya recast lebih cepat. Kesembuhannya juga lebih cepat. Terima kasih telah menonton!